Hanya sia-sia saja Semoga ku menandang Kami Insan Di dunia Dan Seisinya Yang ada Dan tiada Atas Kendakmu Maka Jadu Padamu Ku serahkan Padamu Ku pasrahkan Padamu Ku bersujud Hanya Padamu Ya Ilahi Kadin Tunggu Kalau dia mau minta diantarin pulang Jangan mau Eh Lestari Kok belum pulang? Belum Dari tadi nyari teman buat yang ngantelin Gak ada yang bisa Oh Mungkin Kak Adin bisa nganterin Eh Anu Mengganggu gak? Oh Enggak Yuk Jalan yuk Eh Kak Gimana kalau kita anterin Lestari duluan? Eh Jangan Rumahku kan jauh Lebih baik rumah kamu dulu aja Oh Enggak Karena rumah kamu jauh itu makanya harus didahulukan Bener kan kak? Dari awal Dari awal Lu mestinya udah tau gelagat Din Katanya lu udah mantep sama si Aura Kok sekarang lu ngasih harapan lagi melestari Lu gimana sih? Saya Saya tidak pernah memberi harapan apa-apa sama dia Paji Masalahnya begini Din Pacaran sama orang model kayak lu nih Susah Susah ditebak Nah lu cinta emang gak Mungkin lu same Lu senang sedih mungkin lu rate Kayak jalan tau lurus aja Enggak ada tikungannya Jadi bukan salah dia dong Kalau dia pikir lu masih bebas Itu kan namanya lu ngasih harapan sama orang lain Jadi Saya harus bagaimana? Lu langsung nikah aja deh Biasa gak lu tundangan aja dulu Jadi orang-orang tau lu sama Aura udah ada iketan Lu sama Aura masing-masing udah ada yang punya begitu Lu Lu mau ngete? Boleh Paji Terima kasih Paji Lu bikin sendiri sana Lu gimana aja Lu gimana sih? Lu tinggal di belakang Eh Din Ngomong-ngomong bener Lestari cinta melo Jangan-jangan lu cuma GR doang Gua Gua juga gak akan pernah muda dulu Hehehe Nih Paji Boleh gua baca? Boleh Paji Asal jangan dibacain di depan orang lain aja Salahkah bila Lestari mencintai Kak Adin? Maafkan sebelumnya Lestari Malu Jadi Saya harus bagaimana Paji? Lu bikin gua pusing aja lu Ayo dong Paji Paji kan guru saya Masa sih Lo lem Angel Tanggung Ini lu yang punya perkara Jadi gua yang pusing nih equally Gimana Begine Ja Begini Nek Tee gua yang mana nih dua-duanya Pak Ji dua-duanya terus Pak Ji apa ya soal yang tadi yang mana lestari Pak Ji lestari Masya Allah iya 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 begini begini menurut hemat gue lu musti ngomong terus terang sama dia lu ngomong aja padanya terserah dia nerimanya kayak gimana bukan urusan lu tapi yang penting lu udah jujur tapi mumpung belum telat ngomong sekarang ntar tuh anak-anaknya berdari-dari baru ngomong nusahin aja lu tunggu apa lagi apa perlu gue ngomong iya Pak Ji ya nasya Allah ini apa nih kok asin keliwatan si Adin bener-bener ngebekauin dia saya paling tidak suka mengirim Pak Ji dan Cidan ke masa depan soalnyanya apa sih Din kalau gue mau ngeliat masa depan gue anggap Pak Ji gue tuh kayak kemarin mimpi gue cuma pengen tahu masa depan gue tuh gimana ibadah gue bakalan nambah apa enggak itu aja nah apa masa depannya dia berhasil nggak jadi anggota DPR apa masih jadi pecah du narkotik nah apa lu jadi anggota DPR tapi masih jadi pecah du narkotik kan bisa aja tapi kan Pak Ji tahu saya tidak bisa Tenga mengirim Pak Haji dan si Dan ketempat yang sama lebih dari dua kali kecuali Pak Ji berani siap siap oden ya Allah lu ngomong ngomong dong kalau udah mau ngirim lu gimana sih lu bagus mau nggak jantungan lu setuju nggak petitumhu lo rate mana ini? yaaa... ini sih di rumah lo lagi gak punya sekali-sekali di rumah gue kek wah Ustadz kita maju berapa tahun nih? 15 tahun hah? 15 tahun? berarti rumah Pak Yusin udah jadi tanah wakaf dong lo jangan takutin gue lo gue 15 tahun lagi masih seger buger gue baru pulang naik haji yang ke-13 gue bangun masjid 15 yang gede-gede Pakci, ada suara orang di dalam ahadun ahad 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 gul wallahu ahad allahu us somad udah 15 tahun belajar ngaji baru sampai al ikhlas Masya Allah itu tandanya babe lo orang yang sabar coba kalo orang lain belajar ngaji 15 tahun kagak maju-maju udah berhenti lo mesti bangga punya babe kayak begitu paji, paji Papa Zidan disunatnya tahun berapa sih? ntar lo ntar lo gue inget-inget ya gue inget-inget setau gue babe lo disunatin waktu mau kawin main nyao tuh hah? solat mah tamu jidam belum datang ya memangnya kamu nunggu siapa ki jambrong mah pagi ki jambrong itu siapa sih ki jambrong ki jambrong namanya ayam piarang lo kali eh tua bangke jawab dong bukain di pintu disini kagak jual sepeda jangan beting ke lo gue santet baru tahu lo lo bapak mau jadi siapa pak enggak enggak nyari siapa-siapa gue ini mau ngasih tahu lo tuh ada tamu-tamu tuh Ayo man eh kejam dong gimana lho baik-baik gua tiup dulu bunuh-bunuh itu siapa itu ki jambrong eh dia itu dukun santet bayaran Pak dukun santet ngapain dia kemari begitulah Pak sejak anak kami lepas dari narkoba anak kami kecanduan santet Masya Allah kami nggak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya Pak kenalin Pak di jambrong yang cewek siapa itu masih dan Ki makhluk gue kira empol lo hampir gue pelet ya di rumah baru tiga soalnya gue mau lepasin aja jadi empat hai 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 Zidane jangan sampai masuk rumah cukup di teras aja ya eh ente siap eh ente siap eh aneh aja usin 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 amat kecil gua dulu sebulan gua jadi dukun santet Insyaallah udah masa depan gua jadi dukun santet masa begitu sih Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim hai 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 wuksh eek kemana tuh mah hai 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 udah sabar pagi Saya kan sudah memperingatkan Bayangan masa depan itu Tidak selalu seperti yang kita inginkan Malah kadang-kadang bikin kaget Din balikin gue Din gue penasaran Untuk ki jambrong tuh gue Bukan Udah pasti ki jambrong itu Pasti pagi sini Sebaiknya Balikin gue sekarang Alhamdulillah Faji Oh si Adin lo kirim gue ke tempat apa nih Maaf Faji Meleset sedikit biasa Dan Jidan Faji Lo dimana Faji Gak apape lo ya Faji Faji Lihat tuh Rasa-rasanya gue kenal tuh Eh Faji Faji Itu kan Pak Ustadz Sama Kak Alastari dan Kak Aura Masya Allah Si Adin Eh Din Udah gila lo Due-duenya lo sabet Gimana sih lo Kalo mau begitu lo konsultasi dulu Gue jelek-jelek begini Guru lo Ntar gue ajarin lo Lo udah bisa bersikap adil belum Hmm Nah Ini batu Namanya Bandar Mesi Ini khasiatnya tinggi nih Ceng Lo liat cewek yang mana yang lo mau lo gosok di baju lo Nempel dia Cuman lo jangan bawa belayar nih Lo kalo belayar pake pelampung Soalnya kalo kapal lo tenggelam Gak pake pelampung Mampus lo Nah soal harga Soal harga Gak jadi masalah ki Yang penting Saya bisa menggaet si Ayu Bagus 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 Buat temen yang kayak begini nih Cuman ada syaratnya Saratnya Saratnya Selama tujuh hari tujuh malem Lo kagak boleh sholat Lo kagak boleh melaksanakan Ape juga perintah Allah Lo kagak boleh melaksanakan Amal kebajikan sekecil Ape juga Buat mempertajam khasiatnya batu Lo tinggal meningkatkan lagi perbuatan maksiat Lo beres Makin patent Sanggup Sanggup ki Soalnya kalo lo langgar tuh pantangan Ini batu bakalan ilang Khasiatnya juga ilang Bener lo sanggup Sanggup ki Sanggup Bagus Bagus Nah balik lagi ke soal harga ya Mau dijual berapa ki? Jual Enak aja lo ngomong jual Jual Gue kagak pernah jual barang gue Apalagi jimat kayak begini Sembarangan ngomong Wah kepet mongking lo Begin aja deh Lo ganti aja mas kawinnya teh Iya Tapi duitnya berapa nih? Buat duit Buat duit Mau kesembarangan lo ngomong lo Eh lo kasih gue duit sekarang Kak gak bakalan gue terima Gue sih lebih aman kalo lo transfer aja cing Nih 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 tuh Ya Ada jumlahnya nih Ada nomor rekening gue Ada banknya Ya Ya bak Ini hitung rusuk gitu kan capek gue Setuju? Setuju ki Nah salaman kita Jangan kasih dan itu sirik Aduh Hati-hati deh ya kalo jalan ya Iya Loh ki Mana jimat saya Kok hilang? Baru gue bilangin Pantangannya apa Lo langkar Tapi Tapi kan saya tidak melakukan apa-apa Eh Lo udah berbuat kebajikan Yang mana? Lo nolongin nih anak kan berbuat kebajikan namanya Kan gak sengaja? Eh Zidan Kebajikan sekecil apa juga yang lo bikin Dicatet Sebaliknya Kejahatan sekecil apa juga yang lo lakonin Dicatet Apalagi sirik kayak beginian Lo batuhan Ame batu cincin Ame kejam Brong Itu dosa lo gak bisa diampunin Krak nerake lo Astagfirullahaladzim Paham lo Gue kasih tau me lo ya Satu guru satu ilmu jangan ganggu Awas lo ketemu gue lagi lo Gue abisin lo Gue berupa yang ngomong begitu lo dulu Dituin Oke Ciao Ciao Din Iya Pak Ji Dan Iya Pak Ji Yang gue alamin Bar Son tuh kan bisa aja kejadian Kenapa ya kira-kira Gue Bisa jadi dukun santet Kok masa depan gue bayangannya ngeri kayak begitu Itu semacam peringatan Pak Ji Bahwa setiap saat Keimanan kita akan mendapat cobaan Subhanallah Kalau menurut Kalau menurut Zidan sih Pak Ji Punya bakat jualan ayat Ini kan cuma pendapat Zidan Pak Ji jangan melotot dong Karena Pak Ji tadi kan Kita gak boleh tersinggung Lo bener 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 Nah Din Kita juga hati-hati tuh Jangan sampai jadi orang yang kayak begitu Hmm Terima kasih Dan ya Sama-sama Pak Ji Nasehat lo gue terima Alhamdulillah Ada nasihat buat saya apa tidak Pak Ji Kenapa Bayangan masa depan saya beristri dua Eh 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 Adin Adin Hati lo belon mantep Lo mesti berani ambil keputusan dong Kan gue udah bilang istihara Pendapat Zidan Gimana Kalau pendapat Zidan sih Kalau Zidan jadi Pak Ustadz Pasti Zidan bingung juga Abis Berduanya cantik sih Hahaha 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 Terima kasih telah menonton!